Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya channel moda nekat atau moda nekat channel ya oke temen-temen langsung aja ya untuk di video kali ini saya akan unboxing lagi paket ya saya baru kedatangan paket lagi paket seperti ini modalnya kayak bantal tapi ini isinya ini bukan bantal ya tapi ini ya paket ini untuk di video kali ini saya nggak memberikan tutorial dulu tentang variasi motor atau tentang spare part motor aksesoris motor ya cuma ini masih ada hubungannya dengan motor jadi ini masih menyangkut untuk keperluan motor juga ya jadi tetap ada hubungannya dengan motor ya ya hubungannya lumayan deket ya saking deketnya itu dikit lagi mentok yaudah daripada udah makin ngelantur ya makin ngaco temen-temen langsung simak aja videonya kita lihat sama-sama kita pretelin isinya apa sih yang ada di dalam ini ya Oke sebelum ke pemasangan kok pemasangan ingatnya tutorial ini sebelum ke pemretelan pemretelan maksudnya pembongkaran ya pembongkaran benda paket aneh ini ya saya ingetin dulu yang buat yang belum ngopi ngopi dulu ya biar nyimaknya enak biar pikirannya fresh pikirannya tenang biar nggak ngaco dan ngelantur kayak saya Oke ngopi dulu mantap bos eh kopinya kita taruh di samping kita buka paketnya setih bar seteh di tempat garam kabu hablo hablo haaa haa 후 enggak sabar ya sama nah ini ya eh kok yang ini yang dipretel nah ini bentuknya kodok dan kodok robot ini jadi namanya itu alat cuci steam motor mini ya bukan motornya mini ya alat cuci steamnya ini yang saya maksud yang mini itu perlengkapannya dapat apa disini ini selangnya ya selangnya lalu disini nah ini sprayernya ya tembakan untuk airnya bukan tembakan untuk cewek ya ampun tadi beli beginian ternyata dapet ini adaptor ya adaptornya ini adaptor 12 volt ya kalau dilihat di sini kelihatan enggak ya 12 volt ya outputnya 2 ampere karena emang kata si seller nya ini ya ini tuh jadi daya selangnya 12 volt jadi bisa dipakai di aki motor kalau misalkan nggak dipakai di listrik gitu ya di apa jadi bisa portable gitu istilahnya nah ini selangnya untuk ini ada saringannya yang itu berarti untuk in atau masuk air air masuk ke mesin ini nanti terus diteruskan untuk keluarnya ke selang yang ini oke nanti penjelasan lengkapnya kita keluarin dulu nah ini dia yang saya bilang tadi kan dan dia bisa untuk ke aki motor jadi disini ada penjepit atau mulut buaya nih ya istilahnya tuh jepitan buaya sebenernya sih ini bukan jepitan buaya kalau jepitan buaya buaya jepit pakai ini dong emang berasa gitu kan berarti ini namanya jepitan model mulut buaya yang bener ya ya kurang lebih seperti itu udah lah kalau nggak jepitan mau nę kan banget buaya ini eh tapi ini bukan tempe mendorannya tapi ini Kanebo untuk main lah buat ngelap ngelap kalau dicuci muka ke siar minyaknya keserap kayak kita lihat lebih detail lagi ya ya jadi nih si alatnya ini ini untuk colokan ke adaptor bisa dibungkus lupa dulu tadi adaptornya nah ini dia jadi ini ini dicolokin tinggal kalau mau pakai listrik ya pakai listrik seperti ini ya tinggal masukin ke adaptor ini kalau misalkan mau dicolok kaki kita pakai yang ini adaptor yang ini aduh sorry berarti dari tadi rada burung ya fokusin dulu yang ini untuk ke aki motor ini diganti dicolok kesini adalah paham lah ya ini yang merah untuk buka plus aki yang hitam untuk ke minusnya si aki oke nah untuk pemasangan ini ya ini jadi tadi kan input itu jadi si air masuk ke sini sekalian deh biar enggak itu kita kita rakit Hai cara perakitannya seperti apa tapi harus diperhatikan dulu di sini yang in yang mana yang out yang mana di sini ya Hai cuman Oh di sini ada cuma dikasih tanda panah Hai kelihatan Hai nah ini tanda panahnya Hai ini panah keluar maksudnya berarti ini ini out air untuk kesemprotan ke sprayer Hai nah ini dibuka knopnya tutupnya nah ini yang in-in yang masuk berarti kita yang ini dimasukin ke sini ya nanti cara-cara perakitannya tuh nah yang selang beningin ke sini terus yang satu lagi ini yang selang yang warna hitam kita masukin ke sini Hai ya kurang lebih seperti itu ya tinggal Hai yang ini ujungnya nah ujung yang ini masuk ke sini hai 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 ke baru deh Hai harusnya ini tadi dimasukin dulu ya tapi saya kelewat kelupaan kelupaan sama nih benda satu nih untuk lebih jelasnya lagi detailingnya mendingan jangan di sini ya saya akan bawa keluar sekalian dites ini ini semprotannya semburannya seperti apa apakah ini worth it untuk di Hai miliki ya celah dimiliki ke apaan dimiliki Hai worth it kah ini untuk dibeli itu untuk kita punya nanti apakah sama dengan kita nyici steam di abang-abang itu kan abang-abang tukang balon ya Nah maksudnya abang-abang steam atau Hai kekurangannya kita nanti bahas seperti apa oke 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 ya mesinnya udah dirakit nih ya saya tempel di sini ya Hai nah ini kabel dari adaptornya ini ada pilihnya tolongan yang saya taruh di atas kelewatnya diri itu jadi ini ada saklar untuk nyalain matinya dari bawaan itu buat nyalain matiin dari sini jadi ini selang in pertama-tama kita kalau mau menggunakan itu tampung air di ember seperti ini terus yang in dari ember selang in dari ember yang bening maksudnya ya masukin ke sini ya yang ada saringan itu masuk ke sini nah ini yang out nanti keluar airnya sini nah ke mesin ini sekarang kita tes untuk semburannya seperti apa oke ini terkiri ini untuk semprotan yang kecil semburan kecil semburan pencang ini kalau dimontor bisa dipakai buat ngelontokin kotoran atau dibuat buku nah ini paling-paling mentoknya segini kekiri kita lihat jaraknya ya saya lihat lumayan ya 3-4 meter ini sampai oke nah kalau kita putar ke kanan dia akan ngabut maksudnya si protelnya jadi kayak gini jadi gede kanan puter terus kanan-kanan kanan-kanan ya mentok nah ini buat ngebersihin nanti ya buat ngebilang oke sekarang kita coba tes di motor ya selamat menikmati selamat menikmati yang lumayan makan waktu nah sekarang jadi tinggal lanjut disabunin baru habis itu dibersihin terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati